Hai guys, Hai Bu, Hai Sis, dan Hai Sahabat Kali ini saya akan coba mengulas tentang Filsafat Jawa dari dimensi Filsafat ke Jawa Saya memberikan inti sari bagian-bagian kecilnya supaya tidak terlalu panjang Misalnya Lahirnya manusia karena berkat adanya kedua orang tua Ketemu kusti ikulamu sirotan sahiling Pertemu, dalam tanda kutip bertemu Tuhan dapat dicapai dengan cara selalu iling Cokro manggilingan Artinya kehidupan manusia akan seperti roda yang selalu berputar Kadang di bawah, kadang di atas Jaman iku owa kingsir Jaman akan selalu mengalami perubahan Kusti iku dumunung ono ati ning manung so kang peci Mula iku tiarani kusti iku bah kusing ati Kusti bah kusing ati Tuhan berada di dalam hati manusia yang baik Oleh sebab itu disebut kusti bah kusing ati Kehanan dunia orang langgeng melocoh Ngegung ngake kesukihan lang derajat iro Awit samung seono walakwali yang jaman Orang isini-sini Keadaan dunia tidaklah abadi Maka jangan mengagungkan kekayaan dan derajat pangkap Sebab bila sewaktu-waktu terjadi jaman serba berbalik Tidak menderita malu Namun sirot turung wikan alam iro pribadi Morotakono marang wongkang bus wikan Bila anda belum paham jati diri pribadi Datang dan tanyakan kepada orang yang telah paham Namun sirot turung wikan katan iro pribadi Coba duluan sirot pribadi Bila anda belum paham saudaramu yang sejati Dalam tanda kutipnya Saudaramu yang sejati Carilah hingga ketemu dirimu pribadi Kusti iku sambat tenaliko sirot laki nandangka sengsara Pujinin yang sirot laki nompo kanugrahanin kusti Pintalah Memohonlah pada Tuhan Bila anda sedang menderita kesengsaraan Pujilah bila anda sedang menerima anugerah Alhamdulillah wa syukurilah Namun ono janmo ora kepenak siro ojo laliniun Pangapuro marang pangeran iro Jalaran pangeran iro bakal aweh pitulungan Walaupun mengalami jaman susah Namun janganlah lupa mohon ampunan kepada Tuhan Sebab Tuhan akan memberikan pertolongan Kusti iku dumunung ono jeneng siro pribadi Dini ketemuni kusti lamun siro tan sah ele Tuhan ada di dalam diri pribadi Dapat anda ketemukan dengan cara selalu ele Oke guys Oke bro, oke sis Oke sahabat Sebenarnya kalau kita membahas tentang Filsafat Jawa Khususnya terkait dengan bab kebatinan Mungkin tidak ada habisnya Berhari-hari diulas Karena falsafat kejawen ini Sebenarnya Sebenarnya adalah Mencakup ilmu ngajining ati Ngaji urib Ngaji urib itu dalam dimensi falsafat kejawen Sangat menarik Dan tidak ada habisnya Dan itu selalu ada connectingnya Ada korelasinya Dengan eksistensi kehidupan manusia Walaupun manusia di jaman sekarang Oke guys Oke bro, oke sis Oke sahabat Jangan lupa Tolong like dan share Serta subscribe Bagi anda yang baru mampir Ke channel saya Terima kasih Saya Oyun Simba Terima kasih